Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Pesantren Al-Zaitun Indramayu terus saja membuat kontroversi yang menghebohkan publik. Setelah viral salam Yahudi menggema di pondok pesantren tersebut, kini, pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang, bahkan berniat membangun gereja dan pesantren Kristen di lingkungan pondok pesantren Al-Zaitun. Rencana pembangunan tersebut diungkapkan salah satu sahabat Panji Gumilang yang beragama Kristen, Robin Simanulang. Dirinya menyampaikan bahwa pendeta dan Panji Gumilang berencana mendirikan gereja dan pesantren khusus untuk umat Kristen di pondok pesantren Al-Zaitun. Selain itu, Syekh Panji Gumilang juga berencana akan membangun seluruh rumah ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Robin mengatakan alasan Panji Gumilang membangun pesantren Kristen dan gereja di pondok pesantren Al-Zaitun karena ia ingin membuat kerukunan dengan membuat seluruh tempat ibadah bagi seluruh umat beragama. Hal tersebut seperti yang terlihat saat acara peringatan Satu Muharam di pondok pesantren Al-Zaitun. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kalangan dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Sahabat beriman menanggapi banyaknya kontroversi yang terjadi di pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu, Ustadz Abdul Somad memberikan tanggapan yang cukup keras. Bahkan, Ustadz Abdul Somad terlihat sangat murka, usai pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun mengenalkan salam baru kepada para santri. Dalam ceramahnya, Ustadz Abdul Somad mengatakan, bahwa apa yang diajarkan Panji Gumilang kepada para santrinya, merupakan salam yang kerap digunakan oleh orang-orang Yahudi. Ustadz Abdul Somad berharap agar Panji Gumilang segera ditangkap, lantaran ia dianggap telah menyebarkan paham Yahudi di tengah-tengah komunitas muslim. Sudah lebih setengah abad, hampir satu abad, kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesar. Bisa pula Tuhan Syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya, itu salam Yahudi, bodoh. Sudah dapat videonya? Saya sudah dapat. Ini orang harus ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini Ahlus Sunnah Wal Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu apa? Tiga. Dalam bidang akidah, dia yang disusun Imam Abu Hassan Al-Ash'an. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Abu Hamid. Oh bukan, Abu Hamid itu tasawuf Ustadz. Dalam bidang fikih, mengikut Imam No'man bin Thabit, Imam Hanafi. Mengikut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Mengikut Imam Muhammad bin Nidrus. Selain Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat juga turut memberikan komentar, tentang cara sholat yang dilaksanakan di pondok pesantren Al-Zaitun tersebut. Dalam tausiyahnya, Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa sholat bukan hanya penting ditunaikan dengan penuh kehusyuan, pemenuhan syarat dan rukun, tapi juga adab serta akhlak penunaiannya harus diatur agar tetap menjaga nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana sholat itu bukan hanya penting ditunaikan dengan penuh kehusyuan, pemenuhan terhadap syarat dan rukun, tapi juga bagaimana adab akhlak dalam penunaiannya diatur supaya tetap menjaga nilai-nilai ketaatan dan kemuliaan dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengikuti petunjuk Rasulullah S.A.W. ada beberapa kesan yang ditampilkan oleh para ulema kita yang melampaui zamannya, yang membahas kemungkinan-kemungkinan persoalan terjadi. Karena di era terdahulu, kiranya jarang didapati atau mungkin juga tak pernah didapati ada perempuan bercampur sholatnya dengan laki-laki. Di era-era sahabat misalnya, tapi para ulema kita itu sudah mendiskusikan bagaimana kalau ada perempuan yang bercampur dengan laki-laki. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!